Intro Tim Sudirman Cup Indonesia akan memulai pertandingan pertamanya di Pase Group Sudirman Cup 2023 Hari kedua yakni 15 Mei 2023 pukul 9 WIB melawan Kanada Contra Kanada Indonesia memang unggul di atas kertas Namun perlu asepada untuk sektor tunggal Karena Kanada dimana mereka memiliki pemain bagus di tunggal putra dan putri Inilah line up ideal Indonesia versus Kanada Beserta ranking pemain head to head Serta analisa peluang kemenangan Kita mulai dari sektor women single Indonesia sebaiknya tetap menurunkan Gregorio Mariska Tunjung Untuk meladeni tunggal putri senior Kanada Lee Michelle Dari segi peringkat Georgie kini di ranking 10 dunia Sementara Lee Michelle berada di peringkat 15 dunia Dari head to head Georgie tercatat unggul 21 atas Lee Michelle Di pertemuan terakhir Georgie menang lewat lagara bergame Meski demikian Lee adalah pemain senior dengan segudang pengalaman Diharapkan Georgie tetap waspada Peluang kemenangan Georgie ada di 55 versus 45 Kita lanjut ke sektor kedua men single Di sektor men single Indonesia membawa dua men single yang nyaris memiliki kualitas sama Ada Jojo dan Ginting Kanada bisa dipastikan akan menurunkan andalannya yakni Brian yang Pemain muda berusia 21 tahun yang kini menduduki peringkat 26 dunia Jika kontra Jonathan peringkat 26 dunia tercatat keduanya memiliki head to head satu sama Pertemuan terakhir Jojo kalah lewat lagara bergame di pasir grup Sudirman Cup 2021 Jika menurunkan Ginting yang kini menduduki peringkat 2 dunia Tercatat Ginting belum pernah bertemu dengan Brian di pertandingan resmi BWF Dari pengalaman dan peringkat memang Ginting unggul Namun kita tetap wajib mewaspadai tunggal muda Kanada ini Peluang men single Indonesia ada di 55 versus 45 Selanjutnya ke sektor men double Ganda putra ini kemungkinan akan menurunkan terbaiknya Dimana Kanada akan menurunkan Adam Dong dan Neil Nakura Peringkat 39 dunia Pemain Kanada ini berusia 29 dan 30 tahun Bisa dikatakan tidak begitu berbahaya Indonesia bisa saja menurunkan Leo Daniel disini Tercatat men double Kanada ini belum pernah bertemu dari ketiga pasangan skuad men double Indonesia Di Sudirman Cup musim ini Peluang men double kita ada di 60 versus 40 Selanjutnya ke sektor ganda putri Sektor ganda putri ini sebenarnya Kanada punya pasangan senior yang lumayan baik Yang ini Honda Rich dan Christian Tsai Namun mereka tidak ikut di Sudirman Cup musim ini Kanada bisa dipastikan akan menurunkan Catherine Choi dan Josephine Wu Peringkat 31 dunia Duet women's double senior-junior Kanada ini juga terbilang tidak cukup berbahaya Jika menurunkan Lani dan Ripka mereka belum pernah bertemu Namun jika kontra City Apri tercatat sekali bertemu dengan head-to-head 1-0 untuk keunggulan City Apri Peluang kemenangan women's double Indonesia ada di 60 versus 40 Selanjutnya ke sektor terakhir ganda campuran Di sektor ini kemungkinan Josephine Wu akan bermain rangkap Sehingga bisa saja akan merubah line-up sesunan partai permainan Kanada menurunkan Lindemantai Alexander dan Josephine Wu peringkat 36 dunia Ini adalah mixed double terbaik Kanada Jika menurunkan Dejan dan Gloria peringkat 16 dunia Tercatat head-to-head mereka adalah 1-0 untuk keunggulan Dejan dan Glo Sementara itu kontra Rino Pita maupun Adnanita tercatat belum pernah bertemu Peluang kemenangan mixed double Indonesia ada di 60 versus 40 Kita doakan Indonesia bisa menang 5-0 atas Kanada Dimana di pase grup ini semua kelima sektor akan tetap dipertandingkan Sekalipun sudah unggul 3-0 Sekian ulasan kita kali ini Terima kasih telah menonton dan bye-bye Terima kasih telah menonton dan bye-bye